Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini saya akan menyampaikan informasi sekitar antel komunis ya saya ambil dari media onlinenya Repelita ini Repelita nih dengan judul mayoritas kader PDIP dan PSI tidak percaya komunis bangkit Roki Gerung mengatakan ini menyembunyikan yang kepentingan Hai ini ini kawannya saya perlihatkan dulu ada nih contohnya ya Nah ini Roki Gerung nih bilang gitu ya nih kawan Hai ini mayorit ini judulnya ya dari Repelita ini sambil fotonya Pak Roki Gerung nih Oke saya langsung bacakan dulu kawan saya kecilin dulu sempurna Hai Jakarta akademisi Roki Gerung belak-belakan merespon hasil survei media survei nasional atau median terkait kebangkitan Partai Komunis Indonesia atau PKI Hai hal tersebut diungkapkan pengamat sosial dan politik itu dalam kanal YouTube Roki Gerung ofisial pada Jumat 1 Oktober 2021 Hai Hai dalam hasil survei tersebut didapati 46,4 persen masyarakat Indonesia percaya dengan kebangkitan komunisme sementara ada 45 persen pihak yang tidak percaya dengan hal ini mayoritasnya adalah konstituen PDIP PKB dan PSI Hai merespon hasil survei Roki Gerung menilai data tersebut menunjukkan istana berusaha membentuk pandangan bahwa kebangkitan komunisme tidak terjadi ada versi istana tentang komunisme dan ada versi rakyat versi istana itu harus dilihat lagi karena mereka pasti sudah di-brief dulu sebelumnya jelas Roki Gerung menurut mantan dosen ilmu filsafat Universitas Indonesia itu bahwa hasil survei ini bisa berdampak pada peristiwa politik dua hingga tiga tahun mendatang apalagi jika dalam dua dua atau tiga tahun lagi ada perubahan haluan ideologi dunia Hai semuanya jadi merayakan kebangkitan ini adalah kemampuan untuk menyembunyikan kepentingan ungkapnya Selain itu Roki Gerung mengatakan bahwa isu kebangkitan komunisme sejalan dengan glorifikasi Presiden pertama RI Soekarno sehingga jelas PDIP selalu terkait dengan masalah ini jadi tentu PDIP nggak akan bilang komunisme bangkit isu kebangkitan komunisme juga terkait dengan persaingan antar partai yang mana PDIP tak mau kalah dari partai-partai muslim jelasnya seperti diketahui hasil survei median mengungkapkan bahwa lebih dari 46 persen responden di Indonesia masih masih percaya soal isu kebangkitan komunisme atau partai komunis Indonesia hal tersebut diungkapkan peneliti median Richo Marbun pada rilis hasil survei Kamis 30 September 2021 melalui pengambilan data pada tanggal 19 hingga 26 Agustus 2021 terhadap seribu responden ini menunjukkan bahwa mayoritas publik masih percaya terhadap isu kebangkitan komunisme atau PKI 46,4 persen publik masih percaya isu kebangkitan komunisme atau PKI di Indonesia sangat percaya 17,9 persen dan percaya 28,5 persen jelas Richo Marbun selain itu sebanyak 45 persen responden menyatakan tidak percaya terhadap isu kebangkitan komunisme atau PKI di Indonesia ada pun publik menjawab sangat tidak percaya 13,5 persen dan tidak percaya 31,5 persen sedangkan 8,6 persen responden tidak tahu atau tidak menjawab saat ditanyakan dalam pertanyaan tersebut nah demikian sahabatku jadi disini beritanya saya sudah bacakan dan coba kita dengarkan bahwa pernah disampaikan oleh General TNI Purnayorawan Riyamid Riyakudu waktu beliau masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan kita dengarkan dulu sering sekali kita dengar bahaya latin ditertawakan nggak ada itu bahaya latin bahaya latin kemudian komunis komunis sudah nggak ada lagi ngapain disebut-sebut ternyata sekarang muncul jadi kita patut curiga juga yang bilang-bilang begitu nggak ada nggak ada mungkin dia juga yang komunis kali ya tulus nah itu tadi pernyataan daripada General TNI Purnayorawan Riyamid Riyakudu yang kurang lebih itu bahasa lapangannya adalah bahwa yang bilang PKI tidak ada jangan-jangan dia adalah PKI-nya atau dan sebagainya jadi ini saudaraku polemik ya jadi ada yang disebut saudaraku bahaya latin bahaya latin itu yang tidak nampak ya itulah Pak ideologi bahaya latin jadi yang dikatakan oleh Menteri Pertahanan General TNI Purnayoran Riyamid Riyakudu periode pertama pemerintah Pak Jokowi adalah perlu kita sikapi perlu kita cerna ya karena begini kawan ibaratnya tidak ada maling mengaku maling jadi saya mengajak kepada saudara-saudaraku siapapun saudaraku seluruh rakyat Indonesia Pancasila sudah final sebagai ideologi negara kita yang lima sila yang lima sila yang disepakati pada tanggal 18 Agustus 1945 jadi yang masih punya niat dan ingin mengembangkan ideologi-ideologi lain selain Pancasila saya minta tolong jangan karena pasti ribut entah itu ideologi kiri-kanak kiri kah kanan kah kiri-kanan kah atas bawah kah ideologi yang belum derkat tidak perlu ya tidak perlu kita sudah memiliki ideologi Pancasila yang sudah tepat yang sudah mantap sesuai dengan karakter ya bangsa kita yang majumuk ini jadi sekali lagi ayo saudara-saudaraku ya dan bagi saudaraku sama anak bangsa yang dulu keluarganya pernah terlibat PKI ya maupun yang dulu keluarganya pernah ya di dibunuh oleh PKI dan sebagainya ayo jangan ungkit lagi luka-luka masa lalu tapi mari generasi kita yang ada sekarang cukup menjadikan masa kelam itu adalah sejarah kelam negeri ini dan tidak perlu lagi ada berusaha untuk membangkitkan ya kita harus menggunakan energi kita saat ini bagaimana caranya membangun bangsa ini menuju bangsa yang merdeka 100% jadi tidak perlu lagi ya ini di dihantamkan kiri-kanan kiri-kanan eh tidak perlu lagi kawan ini saja kawan sebelum ditutup ojok lali like comment and share and subscribe channel yang paling mantap ini kawan mereka salam hormat buat semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh